Provinsi Jambi resmi menaikkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan hingga 30 November mendatang. Gimana informasinya? Kita pantau. Di pantauan, Bang J. Sekretaris daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan telah ditetapkan dalam diktum Rapat Terakhir Kebutuhan Status Siaga Darurat Karhutlah. Ini resmi mulai berlaku pada 10 Maret hingga 30 November. Sudirman menyebut dengan resminya keputusan ini tinggal menunggu surat keputusan atau SK keluar dan Pemprov Jambi akan memberikan informasi kepada seluruh satuan tukas atau satgas kemudian pihaknya akan menyelenggarakan apel siaga untuk sekaligus sosialisasi pemberitahuan kepada perusahaan terutama Pemda yang dilanjutkan dengan pengecekan alat-alat. Lebih lanjut, Sekda Sudirman mengakui, walaupun curah hujan masih cukup tinggi saat ini paling tidak penaikan ini merupakan bentuk antisipasi dini sehingga saat kemarau alat-alat sudah bisa digunakan. Kita lebih cepat lebih baik ya, pertama lebih cepat lebih baik. Tentunya kenapa kita menetapkan lebih cepat, ini karena pertimbangan dari BMKG. Jadi data yang disampaikan oleh BMKG pada saat paparan yang lalu itu menyebutkan bahwa daerah-daerah di wilayah timur, semangat Muara Jambi, Tanjung Jabu Timur, Tanjung Jabu Barat itu sudah mulai berkurang intensitas hujannya. Karena intensitas hujannya sudah mulai berkurang, maka sudah boleh ditetapkan status siaga darurat karabutlah. Ada dua yang sudah awal-awal menetapkan itu Muara Jambi sama Tanjung Barat. Kemarin waktu kami rapat terakhir, hari Senin yang lalu, itu akan menyusul Tanjung Tibur. Selain itu, ia juga menekankan penetapan di awal lebih penting agar lebih memudahkan koordinasi ke BNPB seperti peminjaman helikopter dan lainnya sudah bisa diusulkan. Bahkan dari hasil rapat terakhir diputuskan setelah penetapan SK dan apel siaga nantinya diusulkan dua helikopter water booming ke pusat. Terima kasih telah menonton!